Ratu dari Kepulauan Bunga Pernah ada seorang ratu yang memerintah Kepulauan Bunga. Suaminya meninggal beberapa tahun setelah pernikahan mereka. Kesedihan tidak pernah sepenuhnya pulih. Jadi dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pendidikan dua putri untuk anak-anaknya. Ketika mereka tumbuh dewasa, sang ratu sangat takut pada Lily yang tertua. Kecantikannya akan membangkitkan kecemburuan pada sang ratu dari semua Kepulauan. Karena ratu dari semua Kepulauan membanggakan dirinya sebagai wanita paling cantik di dunia. Dan bersikeras semua saingannya membungkuk di hadapan pesonanya. Agar lebih baik untuk memuaskan kesombongannya, dia mendesak raja, suaminya, untuk berperang di semua pulau di sekitarnya. Dan raja melakukannya, karena satu-satunya keinginannya adalah untuk menyenangkan sang ratu dengan hanya satu syarat. Putri bangsawan dari negara manapun yang baru ditaklukkan harus menghadiri istana mereka segera setelah mereka berusia 15 tahun dan lakukan penghormatan untuk kecantikan ratunya. Ratu dari Kepulauan Bunga sepenuhnya bertekad untuk menyerahkan putrinya kepada ratu yang bangga pada hari ulang tahunnya yang kelima belas. Kecantikan sang putri muda telah dikenal dan kabarnya telah menyebar ke sang ratu yang menunggu kunjungannya demi sedikit kecemasan. Oh, maaf. Apa kau siap putriku? Iya, ibu. Kecemasan sang ratu segera berkembang menjadi kecemburuan. Karena ketika pertemuan akhirnya terjadi, mustahil untuk tidak terpesona oleh daya pikatnya yang bercahaya. Dan dia diwajibkan untuk mengakui bahwa dia tidak pernah melihat orang yang begitu cantik. Tapi tidak ada yang bisa membuatnya percaya bahwa ada orang yang bisa mengalahkannya. Aku khawatir aku datang dengan sesuatu. Kami harus melanjutkan ini di lain waktu. Kekaguman yang belak-belakan dari seluruh istana membuatnya sangat marah sehingga dia berpura-pura sakit dan beristirahat di kamarnya. Dia mengirim pesan kepada ratu kepulauan bunga bahwa dia menyesal tidak cukup sehat untuk menemuinya lagi. Dia mempercayakan kepada salah satu wanita hebat di istana untuk menasehatinya agar kembali ke negaranya sendiri dengan sang putri. Tapi dia adalah teman lama ratu kepulauan bunga sehingga ratu tidak begitu lambat untuk mengambil petunjuk. Sadar akan kekuatan sihir ratu yang marah, dia memperingatkan putrinya bahwa dia diancam oleh bahaya besar dan tidak boleh meninggalkan istana dengan alasan apapun selama enam bulan ke depan. Enam bulan hampir berakhir. Pada hari terakhir, sebuah pertunjukan yang indah diadakan di padang rumput dekat istana. Sang putri memohon ibunya untuk membiarkannya pergi sejauh padang rumput dan sang ratu mengira semua resiko harus berakhir berjanji untuk membawanya. Jangan berlari terlalu jauh ke depan, Lily. Aku tidak akan, Bu. Ratu dan istananya senang melihat putri mereka yang sangat dicintai di kebebasan. Hati-hati! Kau anjing yang manis sekali. Dari mana asalmu? Di mana kita? Satu menit aku bersama ibu dan saudara perempuanku, lalu selanjutnya aku di sini. Tunjukkan aku jalan, anjing kecil. Ah, lihat! Apa yang kau temukan untukku? Sang putri berlari ke tempat yang indah ini. Duduk di rumput untuk menikmati momen itu, yang tidak bertahan lama saat dia mulai memikirkan kemalangan dan kemudian menangis. Ah, buah dan air tawar ini akan menjaga aku dari kematian. Tapi bagaimana kalau binatang buas muncul dan mencoba memakan aku? Sang putri menghabiskan hari di dekat air mancur, mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bermain dengan anjing kecil itu. Tetapi ketika malam semakin larut, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Apa itu? Oh, baiklah! Lelah dengan semua yang telah dia lalui, dia segera tertidur. Di sini dia makan lebih banyak buah, minum air, dia berjalan di antara bunga-bunga, bermain dengan anjing kecilnya, dan pada malam hari kembali tidur di gua. Beberapa bulan berlalu dengan cara ini, dan ketika terornya berakhir, dia menjadi pasrah pada nasibnya. Suatu hari dia memperhatikan bahwa temannya tampak sedih, dan bahkan tidak membelai terhadapnya seperti biasa. Apakah kau baik-baik saja? Khawatir tentang sakit, dia membawanya ke tempat di mana dia melihat anjing itu makan beberapa ramuan tertentu. Berharap mereka bisa melakukan yang baik, tetapi dia tidak akan menyentuhnya. Ketika dia bangun, pikiran pertamanya adalah untuk hewan peliharaan kecilnya. Dia berlali ke luar gua untuk mencarinya. Halo? Pria tua itu menghilang begitu cepat, sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk melihatnya. Dia bertanya-tanya apakah anjing kecilnya telah tersesat, atau apakah orang tua itu telah mencurinya. Di mana ibu? Dia meninggal karena berpikir kau telah hilang. Oh, tidak. Putri yang lebih muda sekarang telah mengenakan mahkota, yang sekarang dia segan kepada saudara perempuannya yang berhak memilikinya. Kita akan berbagi dalam semua kekuatan. Tindakan pertama sang Ratu Baru adalah untuk menghormati ingatan ibunya yang tersayang. Masih sangat berduka atas kehilangan anjing kecilnya, dia melakukan percarian untuknya di setiap negara. Dan ketika dia tidak dapat ditemukan, dia sangat sedih. Dia menawarkan setengah kerajaannya kepada siapapun yang menemukannya. Para pria berangkat ke segala arah untuk mencari anjing itu, tetapi semua kembali dengan tangan kosong. Dalam keputus asaan, sang Ratu mengumumkan bahwa hidupnya sepi tanpa anjing kecilnya, dan dia akan menikahi pria yang membawa anjingnya kembali padanya. Hadiah semacam itu dengan cepat mengubah istana menjadi gurun. Sementara pencarian terus berlanjut, sang Ratu diberitahu bahwa suatu hari ada seorang pria yang sangat kelihatan sakit ingin berbicara dengannya. Sekarang bicara lah. Aku siap memberi Ratu anjing kecilnya, jika dia siap untuk mendapati janji tentang pernikahan. Ratu tidak punya hak untuk menikah tanpa persetujuan dari bangsa, dan Dewan Umum harus dipanggil pada kesempatan yang penting seperti itu. Kau akan diberikan sebuah ruangan di istanaku, sementara Dewan mengadakan rapat untuk membahas apa yang akan dilakukan. Terima kasih, Ratuku. Hari berikutnya Dewan berkumpul, dan atas saran sang putri, diputuskan untuk menawarkan pria itu sejumlah besar uang untuk anjing itu. Dan jika dia menolak, usir dia dari kerajaan. Tetapi lelaki itu menolak tawarannya dan meninggalkan aula. Daisy memberitahu Ratu tentang apa yang telah terjadi, dan Ratu memutuskan bahwa karena dia adalah tuannya sendiri, dan memutuskan untuk melepaskan tahtanya dan berkeliaran di dunia sampai dia menemukan anjing kecilnya. Mengembara keliling dunia hanya demi seekor anjing? Kau dapat memiliki anjing atau manusia yang kau inginkan? Keinginanku sudah bulat, kakak. Ketika mereka mendiskusikan masalah ini, seorang pekerja muncul untuk memberitahu mereka bahwa teluk itu telah ditutupi dengan kapal. Lihat semua kapal itu. Mereka harus dari negara yang ramah. Bagaimana kau bisa tahu? Setiap kapal dihiasi dengan bendera, pita, dan sepanduk. Dan kapal utama mengibarkan bendera putih perdamaian yang sangat besar. Ratu mengirimkan utusan khusus ke pelabuhan, dan segera mengetahui bahwa armada itu milik pangeran Kepulauan Zamrud, yang memohon untuk mendarat di kerajaannya, dan menyampaikan rasa hormatnya yang rendah hati padanya. Sang Ratu memintanya untuk duduk, dan selama sekitar satu jam membuatnya terus mengobrol. Ratuku, aku punya beberapa hal yang sangat aneh untuk diberitahukan, yang hanya kau yang tahu yang benar. Baiklah, lanjutkan. Aku adalah tetangga ratu dari semua Kepulauan. Tanah genting kecil yang menghubungkan bagian dari negaraku dengan miliknya. Suatu hari, saat aku berburu rusa, aku mengalami nasib sial untuk bertemu dengannya, dan tidak mengenalinya. Aku tidak berhenti untuk memberi hormat padanya dengan upacara yang pantas. Dan kau lebih tahu dari siapapun betapa dendamnya dia. Aku belajar kedua fakta itu dengan caraku. Kemudian aku berada di tanah yang jauh, dan berubah menjadi seekor anjing. Saat itulah aku mendapat kehormatan untuk bertemu yang mulia. Tetapi balas dendam Sang Ratu tidak puas. Jadi dia semakin mengubahku menjadi seorang lelaki tua yang mengerikan. Aku sangat takut menjadi tidak enak di matamu, sehingga aku bersembunyi di kedalaman hutan. Aku beruntung bertemu peri yang baik hati, yang membebaskanku dari kekuatan ratu yang sombong. Dia memberitahuku tentang petualanganmu, dan di mana menemukanmu. Kesombongan dan kecemburuan Ratu Kepulauan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Para peri mengambil semua kekuatannya untuk mendapatkan hukuman. Sekarang aku datang untuk menawarkanmu hati yang sepenuhnya milikmu, Nyonya. Sejak pertama kali kita bertemu di padang pasir. Beberapa hari kemudian, berita dikirim melalui kerajaan untuk menyatakan pernikahan Ratu Lili dengan Pangeran Muda. Dan mereka hidup bahagia selama bertahun-tahun dan memerintah rakyat mereka dengan baik.